Ya, Anda kemulia di What's Going On, kini saya sudah bersama Rekan Prisasomo Datu dan pemerintah memastikan hilirisasi menjadi prioritas investasi agar bisa mempercepat Indonesia menjadi negara maju. Nantinya tidak hanya pada sektor pertambangan, hilirisasi juga akan mencakup sektor minyak dan gas bumi, perkebunan, kelautan, hingga kehutanan. Pemerintah memastikan hilirisasi menjadi prioritas investasi di Indonesia. Hal tersebut bertujuan agar bisa mempercepat Indonesia menjadi negara maju. Meski demikian, Menteri Investasi Bahlil Hadalia meragaskan, fokus hilirisasi kedepannya tidak hanya pada sektor pertambangan seperti mineral dan batu bara semata, melainkan juga akan mencakup sektor minyak dan gas bumi, perkebunan, kelautan, perikanan, hingga kehutanan. Sehingga bareng-bareng dari sektor tersebut tidak lagi bisa dijual mentahan. Dengan kebijakan hilirisasi ini, Bahlil optimistis Indonesia akan bisa menjadi negara maju sebab lapangan pekerjaan yang tercipta dari investasi tersebut akan semakin berkualitas dengan tingkat upah yang semakin meningkat. Fokusin negara sekarang dalam arah kebijakan investasi itu ke hilirisasi. Jadi bicara hilirisasi itu adalah harga mati. Di mana kita memulai hilirisasi ini dari sektor pertambangan. Nikel, koper, sekarang kita sudah masuk ke batu bara untuk DME, dan ke depan kita akan membuat hilirisasi ini tidak hanya di sektor pertambangan, tapi di perikanan, perkebunan, pangan, oil and gas ada 8 sektor hilirisasi. Kalau negara kita mau maju. Bahlil mengingatkan dengan masuk ke investasi di sektor industri hilir ini, sumber daya manusia di Indonesia juga harus ditingkatkan kualitasnya. Pasalnya hilirisasi juga membuat pemanfaatan teknologi semakin banyak dalam industri.